Usai serukan pupil power, Amin Rais malah merasa paling teraniaya di Indonesia. Hingga detik ini, dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu, kepuasan masyarakat Indonesia 70 persen, dan yang tertinggi adalah 82 persen. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah-langkah people power, mau memajulkan Presiden Jokowi itu? Dan bagi saya secara pribadi, rakyat Indonesia yang masih waras tidak akan membelah dengan kelakuanmu yang bangsat dan kurang ajar itu. Biar kau tahu itu. Ketika rakyat Indonesia membulimu, menjelekmu, mendajalkanmu, itu adalah akibat karena tutur katamu yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Karena bagi saya, seorang Amin Rais adalah manusia iblis di bangsa ini. Bagi saya, seorang Amin Rais adalah manusia provokator di bangsa ini. Kau camkan baik-baik itu. Dan kami generasi penerus bangsa ini tidak akan pernah mendengar ocehan-ocehan murahanmu itu. Ocehan-ocehan sampah yang hanya merusak generasi penerus bangsa ini. Kalian mau makar yang dipromotori oleh Amin Rais. Tak ingat, nanti kalau di lapangan, masanya ada yang tertangkap. Jangan sembunyi. Biasanya kalian ini pengecut. Sekarang, teriak-teriak, people power. Giliran masanya ada yang tertangkap, gak mau tahu. Wey, iblis. Jangan orang bodoh dijadikan alat. Ketua Majelis Surau Partai Umat, Amin Rais, kembali membuat pernyataan ke publik. Sebelumnya dirinya membuat beberapa pernyataan yang kontroversi. Di antaranya, kepada Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaluh, agar melawan balik pemerintahan Jokowi saat Johnny G. Platt ditetapkan sebagai tersangka BTS Kominfo. Terakhir adalah, Amin Rais meminta agar people power melengsirkan Jokowi, sebab katanya sudah tak konstitusional. Atas pernyataan-pernyataannya, yang selalu live di channel Youtubenya itu membuat geram netizen. Netizen memberikan komentar pedas tentang sosok Amin Rais. Atas komentar netizen tersebut, kini Amin Rais merasa sebagai orang yang paling disakiti dan dianiaya di Indonesia. Saudara-saudariku, sekalian akhirnya ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang mengejek, menghina, penghianat, kemudian sudah bau tanah, sengkuni, penipu, dan lain-lain. Tetapi buat saya, ini sangat biasa saja. Ujarnya di video yang diunggah, Amin Rais lalu membacakan ayat Al-Quran yang artinya bagi orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maharahmat akan berjalan di atas bumi dan dijahil oleh orang-orang dungu. Sebagaimana diketahui Ketua Majelis Surah Partai Umat, Amin Rais secara terbuka di acara rakyat bertanya, kapan pupil power yang diselenggarakan di gedung umat Islam Kartopuron Solo mengungkapkan pupil power perlu dilakukan. Hal ini mantan Ketua MPRRI itu sampaikan setelah beberapa tokoh lainnya seperti Egy Sujana dan Syah Ganda Naik Golan yang menyoroti situasi Indonesia pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Amin Rais juga meminta umat Islam dan rakyat bersama-sama serukan bahwa Ayo Jokowi turun dari Presiden, semua turun, kita minta tolong Jokowi turun, Anda tidak berfungsi sebagai Presiden. Saya ingatkan mengapa kita tidak perlu takut, seru, Amin Rais. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!